Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Senang sekali saya Atalia bisa berjumpa meskipun secara virtual pada hari ini Kita akan membicarakan terkait dengan banyak hal Khususnya bagaimana meningkatkan dan juga bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini Termasuk juga apa yang bisa dilakukan oleh para akademisi ke depannya Untuk mendukung dan mendorong agar ekraf ini kita bisa kembali menjadi normal dan pertumbuhannya terus positif Yang saya hormati dan saya bahkan Bapak Doktor Kurniawan SMS IMM Pak Rektor Universitas Nusa Putra yang luar biasa bersama seluruh jajaran Wakil Rektor, kemudian juga Ketua Prodi dan lain sebagainya Termasuk para mahasiswa dan akang PT semua yang berbahagia Tentunya PR saya hari ini bagaimana strategi dan gerakan pemulihan ekonomi kreatif Jabar di masa pandemi COVID-19 Ini saya mundur dulu ke belakang, saya sampaikan begitu ya Terkait dengan kondisi Jawa Barat ini Akang Teteh, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Jawa Barat ini luar biasa Kita ini dengan luas wilayah yang hanya 35 ribu kilometer persegian Ternyata jumlah penduduknya luar biasa banyak, hampir 20% di Indonesia Jawa Barat itu hampir 50 juta jiwa gitu Sementara luas wilayahnya hanya sebegitunya gitu Terbayang kepadatan penduduk seperti apa Kalau kita lihat dari peta di bawah ini Tentu saja kita melihat bahwa jumlah penduduk Australia itu 25 juta Ini setengahnya gitu Setengahnya Jawa Barat, sementara dari luas wilayah ini jauh sekali Termasuk juga dengan New Zealand, New Zealand 4,8 juta Ini hampir sama dengan kita Jadi 10 kali lipatnya jumlah penduduk Jawa Barat itu Nah PR terlebih pada saat sekarang masa pandemi Sehingga penyebaran pun ini sangat sekali mudah terjadi Bahkan saat ini luar biasa kasus-kasus yang kita lihat sekarang Penyebaran di Indonesia ini mencapai 1,5 juta kasus Di Jawa Barat pun 250 ribuan kasus PR buat kita semua Inilah yang kemudian membuat masyarakat sekarang merubah diri Untuk dekat dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru Jadi cara berkumpul, berkomunikasi, bekerja, memenuhi kebutuhan dan sebagainya Meskipun ini sudah lebih dari 1 tahun Jadi kalau kata Pak Gubernur Ulang tahun kemarin di bulan Maret itu Ulang tahun pandemi COVID-19 adalah ulang tahun yang paling tidak diinginkan Jadi doanya adalah semoga tidak banyak umur Kita doakan juga pandemi ini segera berakhir Supaya kita bisa melakukan berbagai kegiatan kembali dengan normal Pendidikan di Jawa Barat pun sama Jadi sekolah di Jawa Barat ini masih tutup Ini nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa kita lihat Begitu menurut Pak Kadisdik secara perlahan Sekolah-sekolah yang mulai bisa di zona hijau Itu akan melakukan pembelajaran tata muka Nah karena kaitannya dengan pendidikan Ini menghantam sekolah sampai dengan 60.839 sekolah Dan menghantam juga siswa 9 jutaan siswa Jadi luar biasa Itu hanya baru sampai dengan tingkat SMA, SMK, dan SLB Bayangkan dengan mahasiswa dari universitas itu akan lebih besar lagi Lalu bagaimana dengan ekonomi? Nah Bapak Ibu ini dampak ekonomi ternyata sangat berat dirasakan Selain kaitannya dengan faktor kesehatan tadi Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Ingat kita di awal tahun lalu itu mencapai minus 5,98 Ini luar biasa tadinya positif plus 5 Terus langsung jatuh terjun menggelepar Sampai minus 5,98 Per September terdapat 1.900 dua perusahaan terdampak Dan di PHK itu mencapai Di PHK yang dirumahkan mencapai 99 ribuan orang Bayangkan seperti itu luar biasa Nah UMKM di masa pandemi pun sama Ini data terakhir yang saya peroleh dari UNESCO UK Itu 58.263 KUKM dari 4,63 juta UMKM itu terdampak Mereka kebingungan apa yang harus dilakukan Mereka juga tidak punya pendapatan Karena itu adalah satu-satu pendapatan mereka Sehingga banyak sekali yang harus dilakukan oleh kita semua bersama-sama Nah ini kita lihat Kita akan fokus pada potensi ekonomi kreatif Jawa Barat Ini adalah data terakhir yang saya peroleh dari dinas Dari jumlah usaha ekraf di Jawa Barat itu mencapai 1,5 juta Ini ada jumlah PT-nya, CV-nya, kemudian lain sebagainya Ini yang paling tinggi subsektor ekraf di Jawa Barat Itu adalah kuliner, fashion, kria, lalu kemudian yang lain-lain Sampai perfilman, kemudian juga desain interior, dan lain-lain Nah dampak terhadap ekraf Ternyata ini data dari Dinas Disperindak Provinsi Jawa Barat Bahwa kerugian rata-rata UMKM Ini asosiasi UMKM Indonesia Mencapai 80 persen Pelaku ekraf terdampak Nah ini disepakut 14.991 26,67 persen pengusaha kuliner merumahkan pegawainya PR luar biasa termasuk di kota Bandung ini di bulan Oktober Omset reservation Bandung anjok 79 persen Jadi tahun lalu itu adalah tahun yang sulit bagi semua orang gitu ya Nah Apa yang terkumpul dari semua yang terjadi dalam proses perjalanannya sampai dengan hari ini Ternyata tantangan bagi UMKM di masa COVID itu adalah Ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada mereka Ternyata karena bahan baku naik dan sulit didapat Karena pada waktu awal pandemi Itu logistik pun agak repot sekali untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah tertentu Kemudian juga ada sulit permodalan Ada persaingan juga Ada penurunan daya beli Ada omset juga turun Jadi penurunan daya beli tentu saja berakibat pada omset turun Nah jadi yang penting untuk didorong adalah terkait dengan modal Terkait dengan peningkatan kualitas dan kapabilitas dari SDM Jadi selama ini pelaku usaha kebingungan Karena mereka tidak menganggap bahwa Kejadian-kejadian pandemi adalah bagian daripada faktor resiko gitu Seperti itu Kemudian juga kualitas produk Produknya juga kadang-kadang kurang awet, kurang menarik, kurang berdaya saing Itu juga membuat perekonomian bertambah kacau balau gitu Termasuk pemasaran Jadi sulitnya mendapatkan informasi dan akses untuk ke pasar Nah lalu apa yang dilakukan pemerintah dan juga mitra di Jawa Barat Pariduan Kamil pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu Mengukuhkan Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Dan ini dikaitkan secara langsung dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat Artinya bahwa urusan mengembalikan potensi ekonomi secara keseluruhan Itu sudah dilakukan harus secara khusus Harus secara serius seperti itu Disejajarkan dengan bagaimana penanganan kaitannya dengan kesehatan Nah ini Jadi sebetulnya kalau komitenya sendiri Ini berdasarkan Kep Gu Pada 1 Oktober 2020 Nah ini adalah targetnya Penanganan pandemi COVID-19 Jawa Barat 2020 sampai dengan 2021 adalah penyelamatan dulu nih Itu kenapa sekarang vaksin ada di mana-mana Kita mengupayakan Nah nanti insya Allah juga kalau tidak salah saya mendengar dari Pak Gu Guru-guru sudah akan mulai divaksin segera secara masif Kemudian juga mahasiswa Karena kita agak kerepotan Apalagi mahasiswa-mahasiswi yang untuk kegiatan atau pembelajarannya itu harus tatap muka ya Seperti misalkan kedokteran, anak mesin, anak teknik Itu butuh kontinuitas pertemuan gitu Nah ini memang penting sekali mahasiswa juga untuk kita lindungi bersama-sama Kemudian 2020-2023 nanti pemulihan Insya Allah kita harapkan 2024 kita akan bisa kembali normal Ini mohon doa dari semuanya, mohon dukungan dari semuanya Nah bagaimana roadmap Rencana Indo Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat 2020-2025 Dimulai dari upaya peningkatan kualitas SDM Kemudian juga ekosistemnya dibangun Jadi infrastrukturnya dipersiapkan semakin rupa Tentu saja juga dengan memanfaatkan teknologi dengan maksimal Kemudian juga kelembagaan, kelembagaan-kelembagaan itu dikuatkan, disinergitaskan, disinergikan, dikolaborasikan semakin rupa Sehingga ini bisa betul-betul saring membantu Kemudian juga selanjutnya ada ekraf juara Ini meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif Begitu ya, juga untuk menangani masalah pengangguran Termasuk juga kita akan bantu, kita akan dorong bersama-sama terkait dengan pariwisata juara Ini untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemeratan ekonomi regional Melalui pemberian nilai tambah pada sektor pariwisata Nah, ini yang dilakukan dari 5.913 desa 4.890 ini sudah didorong Agar desa-desa ini sudah bisa mereka memiliki badan usaha milik desa Badan usaha milik desa ini dikembangkan semakin rupa SDM-nya dikuatkan melalui pendampingan, monitoring, akses permodalan, marketing, dan lain sebagainya Modalnya juga diberikan ya, itu di dalam dana desa begitu Kemudian produknya macam-macam Perdagangan, jasa, pertanian, wisata, dan lain sebagainya Pemasaran ini beberapa platform, ini seperti Tokopedia, ini sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah desa Sehingga mereka bisa mampu bagaimana masyarakat desa bisa memasarkan produknya dengan lebih mudah Jadi kalau kita berpikir di kota-kota sudah biasa mereka foto sendiri, upload sendiri, dan lain sebagainya Belum tentu itu terjadi pada seluruh desa di Jawa Barat Jadi kita dorong dengan masuknya platform-platform ini untuk memudahkan masyarakat desa juga masuk atau mengakses pasar nasional, bahkan mungkin internasional Kita punya one pesantan, one product, ada sebuah pesantren di Kabupaten Bogor Ini luar biasa karena mereka membeli kisantris sebanyak 15 ribu Semuanya gratis, tidak ada yang membayar Dan dari mana mereka bisa melakukan itu? Ternyata mereka melakukan pemberdayaan, Pak Rasantri ini bikin roti, bikin pertanian, bikin semacam Kalau saya lihat dan saya pernah coba produknya itu, bawang putih yang dibakar itu ya Jadi mereka juga bikin sabun dan lain sebagainya Jadi ternyata mereka melakukan pemberdayaan dan itu diminati oleh masyarakat Bisa membuat survive lembaga-lembaga institusi atau juga kelompok-kelompok masyarakat seperti itu Nah, jadi terus didorong, terus digerakkan Ini bagaimana hadirnya one pesantan, one product Termasuk juga di wilayah pesisir pantai Di daerah selatan juga Pak Gubernur mendorong agar muncul tambak-tambak udang, tambak-tambak ikan dan lain sebagainya Yang itu mungkin bisa masuk ke pasar ekspor secara masif seperti itu Nah, kemudian program apalagi ada UPPKS Kita punya UMKM juara, kita punya UP2K, kita punya kredit mesra, skoper cinta dan lain-lain Skoper cinta ini adalah sekolah perempuan siapa impian dan cita-cita Nah, kemudian ini Dekra Nasda Dekra Nasda juga sama, berusaha untuk mendorong resisi sumber daya manusianya Dari permodalannya, produknya juga termasuk pemasarannya Jadi kita ada namanya offline kerabat store Online juga melalui Sopi, Tokopedia, Bukolapak Juga bekerjasama dengan Bank Indonesia dan platform lainnya Nah, kita juga sudah mencoba masuk ke pasar internasional ya Pernah mengirimkan juga beberapa barang ke Korea Dan ini adalah sentra-sentra yang tadi saya sampaikan Kaitannya dengan sarana dan prasarana Dikuatkan bersama dengan seluruh stakeholder Ini membangun sentra industri dan rumah kreatif Ini tersebar di Jawa Barat Ini tidak akan saya detailkan Tetapi dari mulai kuliner, kria, fashion Semua didorong semikian rupa Begitu ya, melalui sentra-sentra industri yang bekerjasama Dan berkolaborasi dengan stakeholder Nah, kemudian Ini contoh juga yang dilakukan di Subang Jadi akan hadir Subang Kreatif Center Kemudian juga Tasik Malaya City Kreatif Center Setelah beberapa wilayah juga sudah kita hadirkan sebelumnya Seperti di Kota Bandung Nah, ini adalah dorongan Supaya betul-betul ekonomi kreatif ini bisa muncul, tumbuh, berkembang Dan mudah diakses oleh masyarakat secara luas Jawa Barat juga menghadirkan platform di Jari Ekonomi Kreatif Namanya kreasi jabar.id Begitu Jadi, masing-masing entitas bisnis bisa akses ke sana Mencari tahu nanti bisa diklik Misalkan di daerah Subang Kuala ada apa saja sih potensinya Apa yang bisa dikerjasamakan Dan lain-lain itu bisa dengan mudah Silahkan dicoba saja masuk ke kreasi jabar.id Nah, gitu ya Kemudian juga kita mendorong kaitannya dengan pemasaran online Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mendorong hadirnya borong dong ID Bukan berondong, tapi borong dong ID Jadi bagaimana seluruh ASN Jawa Barat ini mencapai banyak ratusan ribu ASN Jawa Barat ini belum lagi dari berbagai stakeholder ya Kalau ini dikuatkan Mereka didorong untuk belanja Pak Gubernur menyampaikan kepada semuanya Saat ini belan negara adalah belanja Bukan saatnya untuk tidak menabung Bukan begitu, tapi porsinya juga kita niatkan untuk membantu banyak pihak termasuk UMKM Jadi, ayo belanja saat ini karena bentuk belan negara yang paling nyata saat ini adalah belanja Jadi, ibu-ibu tentu saja yang paling bahagia ya Nah, juga termasuk kita ada yang namanya Tadi sudah saya sampaikan Ini kita punya kerabat store Jabar Itu bersama saya di Jawa Barat Ini bersama dengan berbagai platform Silahkan juga bisa diakses oleh akang teteh bapak dan ibu semua Nah, kita juga ada MUU signing with IKEA, Sopi, BliBli, Tokopedia, Indonesia In Your Hand Ini untuk ke pasar dalam dan maupun luar negeri Seperti Indonesia In Your Hand ini kita fokus pada mencoba membuka pasar Dan juga mengakses pasar yang dulu sudah ada begitu dikuatkan kembali Di wilayah-wilayah seperti Eropa dan juga Timur Tengah Nah, sementara itu untuk IKEA ini Alhamdulillah Saat ini kita juga sudah bekerjasama dengan sangat erat Saya informasikan dari awal bulan ini Sudah dibuka IKEA di Kabupaten Bandung Barat Dan ada satu lantai itu isinya adalah UMKM Jadi, ini masuk seperti itu Kedalam sebuah change internasional tidak mudah Dan saya juga mendukung ternyata produk-produk Jawa Barat Dan Indonesia pun sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan Di dalam produk-produk IKEA yang sudah masuk ke sekitar 300-400 toko di seluruh dunia Begitu ya Jadi, kita coba pelan-pelan Karena memang target kasaran kita sudah bukan lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan kita Sebagai warga masyarakat Indonesia Tapi juga harus masuk ke pasar dunia Nah, kemudian juga ini potensi kerjasama industri kreatif Jawa Barat yang dilakukan saat ini Ini adalah ekspor Ya, ternyata paling tinggi itu adalah ke Amerika Serikat, ke Jepang, Thailand, Filipina, dan kemudian Republik Rakyat China Nah, ekspor dari Jawa Barat ke USA Ternyata yang paling besar itu adalah pakaian aksesoris Dalam bentuk rajutan Jadi, hit sekali ini ternyata rajutan Jawa Barat ini Biasanya kita juga bisa dapatkan di wilayah kota Bandung ini Banyak sentra-sentranya Kemudian juga alas kaki, pelindung kaki Nah, ini kita lihat Ini sekilas saja Potensi kerjasama Jawa Barat dengan Amerika Serikat di bidang industri kreatif Pake rajutan Bahan dari kayu, barang dari kayu Dan ini lucu-lucu, keren sekarang Dari kayu itu ternyata sudah menjadi jam tangan Juga sudah, bahkan menjadi sepeda dan lain sebagainya Alas kaki juga Karena kita juga sangat dikenal dengan bahan-bahan dari kulit untuk Indonesia itu Termasuk di dalamnya kuat di Jawa Barat Nah, Alhamdulillah atas kerjasama semua pihak Tadi saya hanya menyampaikan sebagian kecil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bekerjasama dengan komunitas seperti kami di Kanasta Bekerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya Ini hanya sebagian kecil yang bisa saya tampilkan Tetapi Alhamdulillah ini perlahan-lahan di akhir 2020 saja Aircraft ini justru yang menyumbang sekitar 34% dari ekspor aircraft nasional Jadi pada saat industri manufaktur turun Apalagi kluster-kluster dari pabrik-pabrik itu ternyata sangat tinggi Sehingga memang banyak manufaktur yang drop turun ke bawah Nah, ternyata aircraft ini yang menyelamatkan Nah, kedepannya tentu saja kita harus bekerjasama Agar supaya pertumbuhan ekonomi itu Yang tadinya minus 5,98 Naik minus 4 Naik lagi minus 2,39 Saya mendapat kabar ini baru sekitar beberapa hari yang lalu Pak Gubernur menyampaikan bahwa saat ini trennya sudah positif Jawa Barat itu sudah mencapai 1% Jadi insya Allah kedepannya akan terus menerus meningkat Begitu Tapi tentu saja harus dengan dukungan kita semua Oleh karena saya ajak kepada semua Mari berkontribusi melalui bidang keilmuan masing-masing Jadi kalau para peneliti Ayo kita dengan riset-riset yang memang Betul-betul bisa memberikan kontribusi dan manfaat Bagi pengembangan perekonomian di Jawa Barat Mari kita sama-sama bergeringan tengan Begitu ya Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan Produktivitas aircraft yang inovatif di Jawa Barat Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf tidak bisa saya langsung bertemu Begitu ya Tapi mudah-mudahan Allah bersama kita semua Terakhir saja sebagai pantun penutup dari saya Pagi-pagi makan nasi Siangnya makan mie Mari semangat berkolaborasi Pulihkan pandemi, pulihkan juga ekonomi Terima kasih Hattu Nuhun Selamat pelaksanaan kegiatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh